Kembali di Kompas Siang, sodara pihak keluarga meminta kasus polisi tebak polisi yang mengakibatkan tewasnya Bribda Ignatius Frisco Sirage yang diduga ditembak seniornya diusut tuntas dan terbuka. Pihak keluarga menilai ada upaya untuk menutupi kasus ini karena keluarga sempat diberi kabar bahwa korban meninggal dunia karena sakit keras. Belum hilang diingatan kasus kematian Brigadir Yosua yang ditembak oleh atasannya Ferdi Sambu. Kasus serupa kembali muncul. Anggota Densus 88, Bribda Ignatius Frisco Sirage, tewas juga ditembak seniornya di rusun Polri, Gunung Putri, Kapten Bogor, Jawa Barat. Polisi pun langsung menandua tersangka, yang tak lain adalah senior Bribda Ignatius Frisco Sirage yakni Bribda IMS dan Bribka IG. Ayah korban menduga, sebelum tewas ditembak senior, anaknya sempat cek cop lantaran menolak tawaran bisnis senjata api ilegal. Mungkin menawarkan senpi kepada anak saya, tetapi mungkin barangkali anak saya menolak karena dia takut, dia tahu barang itu ilegal, barangkali kan, jadi tidak berani. Dan selama kemudian si pelaku ini mengambil senpi di tasnya dan senpi itu meledak mengenai leher anak saya sampai tembus di bawah telinga. Setelah menjalani otopsi, jenazah korban langsung dibawa ke kampung alamannya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat untuk dimakamkan secara kedinasan pada Rabu kemarin. Pihak keluarga meminta agar kasus ini diusus secara tuntas dan terbuka. Keluarga menilai ada upaya untuk menutupi istiwa ini karena keluarga sempat diberi kabar bahwa Bipda Ignatius Frisco meninggal karena sakit keras, padahal ia tewas karena tertembak seniornya. Pada hari Minggu, orang tua dari korban mendapatkan telepon dari Mabestori bahwa anaknya mengalami sakit keras, sehingga diundang, diminta untuk datang ke Jakarta. Tetapi setelah di Jakarta, ternyata anaknya sudah tidak bernyawa. Tetapi diduga itu terjadi karena penembakan dan terbukti bahwa dari leher tembus ke sebelahnya. Oleh sebab itu, kami sebagai ketua tim hukum dari pihak keluarga minta kasus ini diungkap dan terbuka. Jangan ada dikutupi. Sementara itu, pengamat forensik Reza Indra Giri menyebut perlu ada investigasi di luar instansi kepolisian untuk menghindari keraguan-keraguan publik seperti peristua tewasnya Brigade Joshua yang terjadi beberapa waktu lalu. Kita punya kepentingan untuk mendorong pihak kepolisian agar blue curtain code atau kecenderungan menutup-nutupi kesalahan sejawat ini tidak berlangsung dalam investigasi kasus meninggalnya personil polisi di wilayah Bogor. Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk mempertimbangkan untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan mengundang skeptis besar dari keluarga korban patut dipertimbangkan untuk membentuk dinvestigasi yang melibatkan pihak eksternal. Beribda Ignatius Dwi Frisco Siragi, anggota DIN 188, tewas ditembak seniornya pada minggu dini hari tepatnya 23 Juli lalu. Hingga kini polisi belum mengungkap motif penembakan, namun polisi menduga korban tewas tertembak akibat kelalean dua tersangka. Karena ada unsur kelalean, kedua tersangka kini dijerat hukum pidana dan kode etik. Tim Liputan, Kompas TV